Linda O'Keefe lahir tanggal 24 Mei 1962 di pantai Newport, California, Amerika Serikat. Dia dibesarkan dalam keluarga besar dan erat. Ayahnya seorang masinis dan ibunya adalah seorang pencahid. Linda mempunyai dua saudara, seorang kakak perempuan dan seorang adik perempuan. Linda gemar menggambar, bermain piano dan sangat mencintai alam dan binatang. Pada hari musim panas yang hangat, dia tidak akan melewatkan kesempatan pergi ke pantai yang hanya 800 meter dari rumahnya. Gadis ini juga seorang pramuka dan menghadiri sekolah musim panas. Pada bulan Juli 1973, ketika Linda masih 11 tahun, dia pergi ke sana hampir setiap hari. Biasanya Linda mengendarai sepeda ke sekolah. Tetapi pada pagi hari tanggal 6 Juli 1973, seorang guru piano yang tinggal beberapa rumah dari rumah keluarga O'Keefe setuju memberi Linda tumpangan. Setelah kelas berakhir sekitar jam 1.30 siang, Linda menggunakan telpon sekolah untuk menelpon ibunya. Linda meminta dicemput karena Linda pergi ke sekolah tanpa sepeda hari itu. Tetapi ibunya sedang bekerja di rumah saat itu dan dia tidak ingin diganggu. Jadi dia menyuruh putrinya berjalan kaki. Meskipun jarak hanya 2 km dari sekolah ke rumah Linda, Linda tidak mau berjalan kaki pulang. Setelah berbicara dengan ibunya, Linda bahkan menangis dan sekretaris sekolah berpikir untuk mengantarkan Linda pulang. Tetapi wanita ini ingin pergi ke arah lain sehingga dia tidak jadi mengantar Linda pulang. Linda keluar dari sekolah, duduk di luar gedung itu sebentar dan berjalan menuju ke rumahnya. Mutanya seharusnya memakan waktu tidak lebih dari setengah jam. Tetapi gadis itu benar-benar terlambat pulang. Pada awalnya ibu Linda tidak terlalu memikirkannya. Ibunya mengira Linda telah bertemu teman-temannya dan pergi berjalan-jalan. Setelah beberapa jam berlalu, ibu Linda mulai semakin khawatir. Jam 6 sore, ibunya memutuskan menelpon siapapun yang dia kenal dan anak-anak yang tinggal di lingkungan itu yang mungkin pergi bersama putrinya. Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang melihat Linda hari itu. Ketika ayahnya kembali dari bekerja, keluarga itu memutuskan untuk pergi mencari. Mereka mengendarai mobil ke seluruh lingkungan itu, termasuk rute yang seharusnya diambil Linda dari sekolah. Pada saat itu, orang tua Linda berasumsi gadis itu membenci ibunya karena menolak menjemput Linda dan sengaja Linda tidak pulang. Tetapi ketika mereka masih tidak menemukan Linda dan hari mulai gelap, mereka memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Petugas mengambil laporan seorang gadis yang hilang dan mulai melakukan pencarian. Sementara itu, ayahnya dan kakak perempuannya keluar lagi mengelilingi lingkungan itu dengan dua mobil. Sementara ibunya tinggal di rumah menelpon lusinan orang. Mungkin ada yang melihat Linda. Pencarian dilanjutkan sepanjang malam. Polisi menggeledah jalan dan taman menggunakan anjing pencari dan helikopter. Tetapi tidak ada hasil. Pada pagi hari, Departemen Kepolisian telah mengirim lebih banyak petugas untuk bergabung dalam pencarian. Surat kabar lokal melaporkan operasi besar-besaran untuk mencari gadis 11 tahun itu. Sekitar jam 10.30 malam, seorang pengendara sepeda dan putranya mereka mengendarai sepeda melalui taman yang berjarak 9 km dari rumah Linda. Mereka menuju ke sana untuk mengamati fauna untuk perkumpulan botanikal. Ayah dan anak itu turun dan menuju ke parit untuk melihat katak. Tetapi sesuatu yang lain menunggu mereka di sana. Mereka memperhatikan sesuatu yang ringan di rumput. Pria itu berjalan mendekat dan melihat jasad manusia yang sebagian tertutup air. Di koran pagi yang dibaca ayah dan anak itu, koran lokal menyebarkan berita tentang hilangnya seorang gadis yang sedang dicari polisi. Laki-laki itu langsung mengira kalau jasad itu adalah milik orang itu, yaitu orang yang sama seperti yang diberitakan di surat kabar. Beberapa menit berikutnya, laki-laki itu dan teman-temannya berlari keluar taman. Laki-laki itu dan putranya masuk ke dalam mobil dan bergegas mencari telpon dan menceritakan apa yang mereka temukan. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan petugas yang pernah menjadi bagian dari pencarian Linda. Dan polisi segera menuju ke lokasi. Penyidik langsung menyadari bahwa jasad itu adalah Linda O'Keefe. Dia mengenakan pakaian yang sama dengan gadis itu pakai ketika dia pergi ke sekolah. Dan ranselnya tergeletak di sampingnya. Gaun yang gadis itu kenakan dibuatkan untuknya oleh ibunya. Jasad itu tidak mengenakan sepatu. Dan sepatu itu tidak ditemukan di dekat jasadnya. Detektif melanjutkan untuk memeriksa TKP. Mereka menemukan jejak ban di tanah dekat tempat jasad itu ditemukan. Tetapi tidak ada petunjuk. Pemeriksa medis menentukan bahwa pencekikan adalah penyebab kematiannya. Kematian itu terjadi antara jam 11 malam dan jam 2 pagi. Penyelidik memahami bahwa Linda kemungkinan telah diculik. Tak lama setelah dia meninggalkan sekolah. Yang berarti pelaku telah menahannya di suatu tempat selama 12 jam. Korban juga dilecehkan. Dan para ahli menemukan jejak DNA di tubuh Linda. Mereka mengirimkan ke laboratorium untuk diamankan. Karena analisis DNA belum dilakukan di tahun-tahun tersebut. Tanpa adanya petunjuk, detektif mulai mencari saksi. Mereka mewawancarai semua teman Linda, karyawan sekolah, dan penduduk di jalan. Dimana gadis itu seharusnya berjalan pulang. Segera membuahkan hasil. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, gadis itu terlihat oleh temannya yang memperhatikan sesuatu yang aneh. Linda sedang berjalan di sepanjang jalan. Dan pada suatu saat, sebuah mobil van berwarna biru ke hijauan mendekatinya, melambat dan terus berjalan di samping Linda. Namun temannya tidak melihat kejadian selanjutnya. Karena Linda dan mobil van tersebut menghilang dari penglihatan, segera polisi dapat menemukan dua saksi lagi. Gadis 19 tahun dan ibunya sedang mengendarai mobil sekitar 100 meter dari sekolah Linda. Pada satu titik, mereka melihat gadis itu berbicara dengan pengemudi van berwarna biru kehijauan yang berhenti di sebelah Linda sekitar jam 1 lewat 15 menit siang. Para saksi tinggal dekat keluarga O'Keefe dan sangat mengenal keluarga Linda. Sehingga mereka sangat terkejut karena Linda sedang berbicara dengan seorang pria dewasa di jalan. Dan mereka memutuskan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Pintu penumpang di van itu terbuka dan Linda sedang berdiri tepat di depan pintu van itu. Rupanya Linda sedang berbicara dengan pengemudi dan pada suatu saat gadis itu masuk ke dalam mobil. Segera mobil van itu pergi dan para saksi memutuskan untuk tidak memperdulikannya. Mereka mengira Linda sudah dijemput oleh kerabat atau kenalan karena mereka yakin gadis itu tidak akan masuk ke dalam mobil bersama orang asing. Dari saksi ini, penyelidik segera mendapat gambaran kasar tentang pengemudi tersebut. Dia adalah pria kulit putih antara usia 24 tahun dan 30 tahun dengan rambut keriting pirang dan wajah memanjang. Sayangnya wanita itu tidak dapat mengingat plat nomor mobil van itu atau bahkan merek mobil itu. Namun, cerita kedua wanita ini adalah satu-satunya petunjuk kuat kasus ini. Polisi mengumpulkan petunjuk dari para saksi tentang tersangka dan mobilnya. Petunjuk ini dikirim ke seluruh California, tetapi tidak membuahkan hasil. Detektif mewawancarai wanita itu beberapa pertanyaan lagi dengan harapan saksi wanita ini dapat mengingat kembali beberapa rincian. Pada suatu saat, polisi menawarkan sesi hipnosis pada mereka dan wanita-wanita itu setuju bahwa itu hanya berhasil sebagian. Para saksi wanita itu mengingat kembali beberapa tambahan tentang mobil tersangka. Tapi semuanya tidak penting untuk membantu menemukan pembunuhnya. Segera polisi menemukan saksi lainnya, seorang wanita yang tinggal dekat tempat jasad Linda ditemukan. Wanita itu mendengar seorang wanita berteriak sekitar pukul 10 lewat 30 menit malam. Wanita itu berpikir, dia mendengar seseorang berteriak. Berhenti menyakitiku, tapi suara itu tiba-tiba terputus. Karena Linda meninggal sekitar waktu yang hampir bersamaan dengan saksi yang mendengarnya. Detektif kemudian menerima petunjuk menarik di pagi hari saat jasad Linda ditemukan. Seorang seniman sedang melukis gambar di taman itu. Dia memperhatikan lusinan mobil polisi dan dia mulai mengamati apa yang sedang terjadi. Dan menyadari bahwa sesuatu yang serius sedang terjadi. Saat itu dia melihat sesuatu yang aneh. Di samping polisi, ada seorang pria muda di taman menonton dari semak-semak. Laki-laki itu berdiri cukup dekat dengan seniman itu. Seniman itu memutuskan untuk bertanya pada laki-laki itu apa yang sedang terjadi. Pria muda itu tampak sangat khawatir dan berkata bahwa polisi sudah menemukan jasad gadis itu. Laki-laki dan seniman itu berdiri cukup jauh dari lokasi jasad itu ditemukan dan tidak dapat melihat detail apapun. Detektif bertanya bagaimana laki-laki itu tahu bahwa itu adalah jasad gadis ditemukan. Laki-laki seniman itu menggambarkan pria muda itu sebagai laki-laki berkulit putih, kurus, antara berusia 18 dan 24 tahun, tinggi 180 cm, dan rambut pirang dan berjambang. Ini cukup mirip dengan yang dikatakan dua saksi perempuan tentang ciri-ciri pengemudi mobil van. Sehingga polisi menyimpulkan laki-laki ini adalah pembunuh yang menonton kehadiran polisi di TKP pembunuhan pagi itu. Menemukan pelaku di kota besar itu adalah sesuatu yang sulit. Dua hari kemudian terjadi sesuatu tak terduga. Peter Wooden berusia 18 tahun mendatangi polisi dan mengaku melakukan pembunuhan. Peter tinggal dekat keluarga O'Keefe dan dia berada di kelas yang sama dengan kakak korban, yaitu Cindy. Berita ini segera menyebar ke seluruh kota dan mengejutkan warga. Polisi menanyai bocah itu selama 7 jam dan menggeledah rumah orang tua Peter. Setelahnya, Peter secara resmi didakwa melakukan pembunuhan. Tiga hari kemudian, terjadi perubahan yang tidak terduga lainnya yang mengejutkan siapapun. Penyelidik mengumumkan bahwa Peter telah dibebaskan dari semua tuduhan. Dan dia dibebaskan. Menurut polisi, ada terlalu banyak ketidakakuratan dalam pengakuan laki-laki muda itu. Dan satu-satunya kebetulan dalam cerita Peter adalah bersinggungan dengan informasi yang muncul di surat kabar. Selain itu, Peter sengaja memberikan kesaksian palsu kepada penyidik yang bertentangan dengan bukti nyata. Terakhir, kedua saksi yang melihat Linda bersama sopir mobil van menyatakan dengan pasti bahwa itu bukan Peter. Kedua wanita itu kenal dengan Peter, karena kedua wanita itu tinggal di dekat rumah Peter. Sehingga, kedua wanita itu langsung mengenalinya. Peter ingin menarik perhatian polisi dengan mengambil kesalahan orang lain. Setelah itu, polisi tidak mempunyai petunjuk apapun. Polisi terus mencari mobil van dan supirnya di seluruh kota. Bahkan, teman sekelas Linda ikut serta dalam pencarian. Meski ada protes dari polisi. Anak-anak itu mengendarai sepeda mereka di jalan-jalan mencoba menemukan mobil van berwarna biru-pirus itu. Tapi tidak ada hasil. Di bulan pertama penyelidikan, polisi menanyai 175 orang. Menyisir setiap meter jalan dari sekolah ke rumah Linda. Dan meminta bantuan masyarakat. Beberapa minggu kemudian, polisi merilis ketsa kasar dari supir mobil van itu. Tapi, itu juga tidak ada hasil. Pada awalnya, para detektif enggan melakukannya. Karena mereka takut laki-laki itu mungkin akan melarikan diri ke luar kota. Tapi, setiap hari, polisi harus menggunakan lebih banyak alat untuk menyelesaikan kasus ini. Dua bulan kemudian, polisi mendapat petunjuk baru. Gadis lain telah dilecehkan di lingkungan yang sama. Seorang pria tak dikenal telah menyeretnya ke dalam mobil van. Menarik gadis itu ke tempat sepi. Dan setelah melecehkannya, pelaku membebaskan gadis itu. Tapi, ketidak konsistenan penyerang yang mengendarai mobil van putih. Dan gambaran penampilan penyerang itu tidak sesuai dengan keterangan saksi dari kasus Linda. Segera detektif dapat memperoleh petunjuk tentang tersangka. Adalah supir truk berusia 32 tahun. Dan kesalahannya terbukti. Saksi kasus Linda mengatakan bahwa supir truk itu sama sekali tidak mirip dengan pria yang mengajak bicara Linda. Penyelidik menyimpulkan, laki-laki itu tidak berhubungan dengan pembunuhan Linda. Detektif terus menyelidiki kasus ini pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2001, 28 tahun setelah pembunuhan, polisi mengirim sampel DNA dari tubuh Linda ke laboratorium untuk menemukan DNA pelaku. Mereka berhasil, pria itu tidak ada dalam database FBI. Artinya pembunuh belum pernah diadili dalam kasus kriminal lainnya. Beberapa tahun kemudian, para ahli berusaha menemukan kerabat pelaku. Namun gagal lagi. Pada tahun-tahun itu, hampir tidak mungkin dilakukan. Karena analisis DNA masih belum berkembang seperti sekarang ini. Terebosan dalam bidang forensik sekitar pertengahan tahun 2010. Dan polisi memiliki kemampuan baru untuk menemukan tersangka. Penyelidik kasus Linda juga tidak ketinggalan. Dan pada tahun 2018, penyelidik beralih ke laboratorium swasta bernama Parabon Nano Lab. Dari Parabon Nano Lab memberikan detektif potret seorang pria berdasarkan DNA pembunuh Linda. Teknologi inovatif yang disebut penotip DNA yang memungkinkan Anda mengetahui ciri-ciri berbeda dari penampilan seseorang. Spesialis mengumpulkan dua potret yang menampilkan seperti apa rupa pelaku pada usia 20 tahun dan 60 tahun. Yang mengejutkan, potret ini sangat mirip dengan keterangan saksi yang melihat tersangka secara langsung 45 tahun yang lalu. Biasanya dalam kasus seperti ini, polisi menerbitkan potret tersebut kepada media untuk menarik perhatian publik. Mungkin mereka ada yang mengetahui tersangka. Pada tanggal 6 Juli 2018, tepat 45 tahun setelah pembunuhan, penyelidik memposting pesan di Twitter atas nama Linda O'Keefe. Rangkaian 68 pesan tersebut menggambarkan hari terakhir pembunuhan tersebut dari pembunuhan Linda. Detektif memeriksa informasi tersebut. Seolah-olah, Linda sendiri yang menceritakan pada dunia apa yang terjadi pada Linda pada tanggal 6 Juli 1973. Narasi itu dimulai di pagi hari yang menceritakan Linda di sekolah. Kemarahan Linda karena ibunya tidak menjemputnya di sekolah. Dan Linda pulang berjalan kaki. Semua fakta dari pesan-pesan ini dipilih oleh detektif untuk memberikan gambaran akurat pada hari hilangnya Linda. Rangkaian fakta itu berakhir dengan fakta. Pencarian pembunuhan Linda tidak berhasil. Polisi telah mempublikasikan potret pelaku atas nama korban Linda O'Keefe. Sekarang 45 tahun kemudian, ada petunjuk baru dalam kasus ini. Wajah yang diperoleh dari DNAC pembunuh, yang diperoleh dari jasad Linda. Karena teknologi yang tidak ada pada tahun 1973. Tapi sekarang bisa terungkap. Polisi membagi kasus-kasus lama yang tidak terpecahkan di sosial media. Tapi narasi dari korban sendiri adalah sesuatu yang baru. Potret dari si pembunuh adalah tidak berguna. Hanya bisa menyelesaikan kasus bila ada seseorang yang mengenali orang itu dan memberi tahu polisi. Polisi perlu menarik perhatian atas kasus ini sebanyak mungkin. Dan polisi berhasil. Ada total 7 juta orang melihat tweet di Twitter itu. Polisi menerima petunjuk dan kemungkinan identitas pelaku. Dan detektif menghabiskan beberapa bulan memeriksa petunjuk-petunjuk itu. Tapi polisi tidak dapat menemukan tersangka. Tapi polisi tidak menyerah. Terutama ada jutaan orang yang tertarik dengan kasus Linda. Polisi kembali ke laboratorium Parabon Nanolabs. Dan kali ini meminta para ahli menemukan kerabat pembunuh dari DNA-nya. Ahli Parabon sukses menemukan kerabat yang terkait dengan pemilik DNA. Dari informasi ini, polisi bisa menemukan tersangka. Pada bulan Agustus 2018, butuh 6 bulan. Ahli menemukan hasil. Menggunakan basis data DNA. Ahli berhasil menemukan sepupu ketiga pembunuh. Polisi menyelidiki silsilah keluarga laki-laki itu dan menemukan tersangka pembunuh. Namun ahli Parabon terus menggali dan mereka mendapatkan penemuan tidak terduga. Ahli menemukan DNA pembunuh itu sendiri di salah satu database pribadi. Pembunuh itu secara sukarela menggugah sampelnya ke database yang memungkinkan mereka mencari kerabat jauh yang hilang. Ternyata, seseorang dari keluarganya telah memberikan laki-laki itu perangkat genetik khusus yang dibutuhkan laki-laki itu untuk masuk ke database. 45 tahun kemudian, polisi mengetahui nama dari pembunuh, yaitu James Allen Neal, pria yang berusia 72 tahun. Saat itu, dia tinggal di negara bagian lain. Dan pada bulan Januari tahun 2019, detektif pergi menemui James. Sebelum polisi menangkap James, polisi memerlukan sampel DNA James. Pada tanggal 29 Januari 2019, polisi mengawasi rumah James dan mengatur pengambilan sampah. Setelah polisi mendapatkan sampel dari DNA James dan menyerahkannya ke laboratorium. Dan terus mengawasi James selama 4 hari selanjutnya. Sayangnya forensik tidak bisa mendapatkan sampel DNA James. Polisi perlu mendapatkan sesuatu yang lain. Polisi mengamati saat James duduk di mobilnya di tempat parkir sambil merokok. James kemudian membuang puntung rokok ke trotoar dan pergi. Polisi segera mengambil bukti itu. Kali ini, ahli bisa mengekstrak sampel DNA dan cocok dengan DNA pembunuh yang ditemukan di tubuh Linda. Ini berarti James Neal adalah pelaku pembunuhan Linda O'Keefe yang dicari polisi hampir setengah abad. Beberapa hari kemudian, polisi mengadakan konferensi pers di mana polisi mengumumkan sudah menangkap pembunuhnya. James Neal lahir tahun 1946 di Chicago. Setelah itu keluarganya pindah ke California. Orang tuanya sering memukuli dan mempermalukannya dan melakukan kekerasan yang menyebabkan James berperilaku agresif sejak usia muda. Saat remaja, James melakukan berbagai pelanggaran termasuk membobol rumah orang lain. Setelah itu dia putus sekolah dan mulai mendapatkan pekerjaan. Namun, dia tidak pernah bertahan di pekerjaannya lebih dari beberapa bulan. Ternyata laki-laki itu mempunyai sejarah kriminal. James ditangkap lebih dari 12 kali karena kejahatan dengan keparahan yang berbeda. Pencurian, pencurian mobil, kerampokan. Tapi setiap kali dia lolos dengan hukuman minimal. Di usia 25 tahun, James menikah untuk pertama kali. Dan pasangan ini menetap di pinggiran kota Los Angeles. Rumah mereka berjarak setengah jam perjalanan dari kota tempat tinggal Linda. Dan dua tahun setelah James pindah, dia membunuh Linda. Istri James hamil pada waktu pembunuhan Linda. Dan James sedang dalam masa percobaan untuk kejahatan yang tidak terlalu serius di negara bagian lain. Setelah itu, James ditangkap untuk beberapa kali karena pencurian dan pemausuan bank. James menghabiskan waktu singkat di penjara karena melanggar ketentuan masa percobaan. Setelah dia keluar dari penjara, James ditangkap polisi tiga kali karena pelanggaran lalu lintas. James menceraikan istri pertamanya, di mana dia memiliki dua putri. James tinggal di beberapa negara bagian untuk sementara waktu. Tetapi, dia kembali ke Colorado dan menikahi wanita lain pada tahun 1997. Wanita itu punya anak dari pernikahan pertamanya. Dan segera wanita itu dan James memiliki putri. Setelah menyelidiki latar belakang James, polisi menemukan James Neal terlibat dalam lusinan kasus pelecehan anak. Namun, dia tidak pernah dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya. James menyangkal terlibat menculik gadis itu dan mengatakan James tidak pernah melihat Linda ketika diperlihatkan foto Linda. Dia menambahkan Linda mirip dengan salah satu dari putrinya. Mengingat DNA James ada di tubuh korban, pengadilan seharusnya memutuskan dia bersalah. Penyelidik mencoba mendapatkan bukti sebanyak mungkin. Polisi ingin mengetahui apakah James mempunyai mobil pun warna biru kehijauan. Tetapi, polisi tidak dapat menemukan satupun konfirmasi tentang itu. Namun, hal ini dengan cepat dijelaskan. Pada saat pembunuhan Linda, James adalah seorang pekerja di sebuah kompleks apartemen. Dan James memiliki akses menggunakan mobil pun pelayanan. Setelah menggeledah rumah James, polisi menemukan hard drive yang berisi materi ilegal, foto dan video serupa juga ditemukan di ponsel James. Sesuatu yang menarik ditemukan di komputer James. Ternyata James sudah mempelajari sejarah penjahat kekerasan yang ditangkap melalui analisis DNA. Rupanya James sangat sadar bahwa DNA-nya dapat membantu menghubungkan polisi dengan beberapa kekejaman. Pengadilan dilakukan setahun setelah penangkapannya pada bulan Februari 2020. Tapi ditunda karena ada pandemi. James terus mengaku dia tidak bersalah. Namun, kasus ini tidak pernah diadili. Pada bulan Mai 2020, James dirawat di rumah sakit. Dan dia meninggal dua hari kemudian karena kanker paru-paru. James tidak tahu tentang penyakitnya sebelum penangkapannya. Dan setelah diketahui, itu sudah terlalu terlambat untuk memulai pengobatan. Akhirnya, kasus selama setengah abad itu akhirnya dihentikan. Detektif percaya James memiliki banyak korban. Dan polisi terus menyelidiki kasus James. Orang tua Linda sudah meninggal sebelum polisi menemukan pelaku. Ibu Linda menyalahkan atas apa yang terjadi pada Linda di sepanjang hidupnya. Karena dia menolak menjemput Linda dari sekolah. Kakak Linda berterima kasih pada penyidik karena tidak menyerah pada kasus ini. Berikan pendapat kalian guys tentang kasus ini di kolom komentar ya. Ambil pelajaran baik dari setiap kasus. Dan buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya. Berikan subscribe, like, dan tekan notifikasinya untuk cerita yang lain. Terima kasih telah menonton!